Intro Penarapan gaya hidup baru yaitu new normal sudah berlangsung di hampir seluruh Indonesia Termasuk aturan-aturan pembatasan bagi penumpang di kendaraan umum Dan akhirnya masyarakat sudah beralih menggunakan sepeda Seperti yang kita ketahui bahwa sepeda sudah hits lagi nih detikars Tapi gimana ya untuk orang-orang yang gak punya sepeda gitu Mungkin mereka mau beli sepeda tapi sayang takut sepeda udah gak bermusim lagi gitu kan Nah kali ini saya sudah di satu tempat yang menyewakan sepeda secara gratis Mau tau seperti apa? Langsung aja kita tanya-tanya Kita masuk dulu Halo Mbak Fanny, apa kabar? Baik Semoga selalu Amin Aku mau tanya-tanya soal seputar sepeda berbagi Yang pertama itu ide dari mana sih Mbak? Kok bisa kepikiran mau bikin program sepeda berbagi ini? Jadi sebenarnya awalnya adalah ini merupakan gerakan masyarakat Inisiasi dan kolaborasi antara ITDP Indonesia dan Bike to Work Indonesia Jadi ITDP Indonesia ini adalah Institute for Transportation and Development Policy Kami NGO yang bergerak di bidang transportasi berkelanjutan Jadi kita memang lebih sering bekerja atau mempromosikan dan mendapingi kota-kota untuk membangun sistem transportasi non bermotor Dan lebih berpihak ke transportasi publik Nah si inisiasi sepeda berbagi ini sebenarnya sebuah sistem yang di negara-negara atau di kota-kota lain di negara lain sudah dikenali dulu namanya Bike Sharing Tapi khusus untuk yang saat ini karena lagi pandemi ini Kami banyak terinspirasi dari satu program di Filipina namanya Land Bike Jadi Land Bike ini adalah di mana warga di kota di Filipina ini Dia meminjamkan sepedanya ke warga lain yang membutuhkan sepeda ini untuk bermobilitas Yang terutama ketika masa pandemi ini adalah tenaga kesehatan dan mereka yang bekerja di geris depan lah frontliner kayak kasir Atau yang mereka harus buka toko dan sebagainya untuk perekonomian Nah terinspirasi dari situ kami merasa apalagi ditambah dengan antusiasme warga yang lagi senang-senangnya bersepeda gitu Kami melihat ada oh ini sebenarnya bisa juga di implementasikan juga di Jakarta Apalagi banyak halangan lah untuk warga ketika mau bersepeda itu gak punya sepeda Jadi dimulai dari situlah kita mau coba menutup gapnya itu untuk bisa mendorong orang lebih banyak lagi yang bersepeda di Jakarta Kalau boleh tahu program sepeda berbagi ini udah berjalan berapa lama sih Pak? Ini lucunya kita baru berjalan 5 hari dari hari Senin kemarin itu kita baru mulai beroperasi Tapi promosinya kita dari yang minggu lalu di sosial media lebih banyaknya Dan ternyata antusiasmennya cukup mengejutkan juga dan sangat baik positif gitu reaksinya dari warga yang di sosial media Pun juga yang meminjam sepedanya kesini gitu Ini kan sewa sepeda nih Mbak, dapet sepeda itu dari mana sih? Jadi ini sebenarnya adalah satu tahap-tahap awal di mana kita mau trial and error mengenai sistemnya itu sendiri Jadi sementara ini sepeda yang kita punya sebagai lembaga itu kita utilisasikan semua untuk dipinjam Untuk bisa tersedia untuk dipinjam oleh warga yang lain Nah saat ini kami punya lima sepeda Yang bisa dipinjam oleh warga Jakarta dari hari Senin sampai Jumat dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam Di sana ada orang yang mau nyumbang sepeda untuk para di sini itu bisa Mbak? Bisa, jadi kita sebenarnya ada beberapa, itu kita masukkan dalam sifatnya kerelawanan Jadi ketika ada orang yang menyumbang sepeda, ada beberapa jenis gitu lah Ada yang bisa secara individu, ada yang bisa secara kantor, ada yang bisa juga secara institusi Tapi yang penting sebenarnya bukan jumlah sepedanya atau penyumbangan bentuknya seperti apa dan lain-lain Tapi yang penting sebenarnya adalah titiknya Kita secara sistem dari sini kita sudah bisa memanage sistemnya ini secara administrasi Nah ketika nanti si donator atau pemberi pinjaman sepeda itu mau menyumbangkan sepedanya Yang perlu dipikirkan sebenarnya adalah titiknya Gimana caranya biar titiknya itu nggak cuma di sini aja gitu Nah itulah salah satu nanti yang akan kita kembangkan di tahap kedua Dimana nanti sepeda ini ketika donaturnya sudah memberikan sepedanya Gimana sepeda ini harus disimpan biar jangkauannya bisa lebih luas lagi dan lebih banyak lagi orang yang bisa pakai Nah ini sebenarnya jadi masyarakat punya opsi untuk menggantikan atau punya opsi untuk selain jalan kaki adalah naik sepeda gitu Nah itulah kedepannya kita maunya kenapa ini titiknya harus bisa disebar Jadi orang misalkan turun dari stasiun KRL, turun dari stasiun LP, turun dari stasiun Transjakarta Mereka bisa lanjut ke tempat tujuannya berikutnya dengan menggunakan sepeda gitu Kalau untuk sistem peminjamannya ini gimana sih Kak? Jadi kami punya hotline, kalau misalkan pergi ke Instagram atau Twitternya nanti ada link yang akan langsung masuk ke hotline kami Di sana nanti akan ada form sederhana yang harus diisi Ketika sudah melengkapi formannya itu bisa langsung ambil sepedanya Termasuk dalam formnya itu adalah mau ngambilnya jam berapa, tujuannya apa, dan untuk jam berapa dan tujuannya apa Ya itu aja sih nanti setelah itu bisa langsung diambil si sepedanya untuk dipinjam Kayak sistem booking jatuhnya ya? Iya, saat ini seperti sistem booking Tapi sebenarnya kalau misalkan ketika hari ini misalkan masih ada sisa sepeda yang bisa dipakai Tapi dia pesen hari ini juga gak masalah tapi formnya tetap harus diisi Kecuali dia sudah pernah pinjam sebelumnya Karena database-nya udah ada di kami gitu Oh betul, kalau misalnya ngambil nih kesini gitu sewa kesini terus setelah booking setelah oke gitu Kita ambil terus nanti kita pakai kerja berarti nanti pulanginnya kesini juga Ya betul, saat ini kita baru dua titik yang bisa dikembalikan sepedanya di kantor ini sama di MRT Bundaran HI Yang penting dikembalikannya ke dua titik itu aja, kalau pengambilan masih di satu titik ini Tapi dikembalikannya misalkan kayak gini Oh dari KRL saya mau ke kantor saya ngambil disini Gondang dia ambil sepedanya terus ke kantor Pas pulang saya berubah pikiran kayaknya saya lagi mau naik MRT dulu deh Mau ketemu sama temen Taruh di MRT Bundaran HI tinggal aja gak apa-apa Terus habis itu nanti bisa lanjut perjalanannya dengan menggunakan MRT atau Transjakarta lah yang ada disitu ya Nah karena sistemnya kami pakai gembok yang gak usah harus memakai kunci Jadi hanya kode saja jadi sebenarnya bisa langsung dikunci dan langsung ditinggal Kan MRT juga sudah menyediakan parkiran sepeda juga Oh gitu, berarti nanti tinggal confirm aja ya ibaratnya sepeda udah ditinggal di stasiun MRT gitu Itu nanti tinggal confirm aja Ya betul Dibuka untuk mengumum gak sih mbak? Maksudnya ada umur-umur yang ditentukan gitu Takutnya kan anak kecil ibaratnya yang di bawah umur dia mau main sepeda tapi masih oleng gitu main sepedanya atau gimana mbak? Ya betul Sebenarnya kita masih belum ada restriksi umur Tapi memang pastinya salah satu form yang disitu adalah ada penyebutan umur Jadi biodatanya nama, umur, kerja dimana dan lain-lain Nah dari situ kita bisa respons dari situ sebenarnya Tentu saja untuk saat ini anak-anak masih belum bisa untuk pakai karena sepedanya juga tidak di custom untuk anak-anak Terutama dari tingginya juga kayaknya tidak compatible juga buat anak kecil gitu Jadi sampai saat ini ya kita masih ada restriksi umur tapi itu secara manual melalui form Oh gitu, berarti memang misalnya saya booking gitu gak langsung di okein gitu ya mbak? Maksudnya ada beberapa persyaratan yang harus disetujui juga gitu? Ya betul Oke Nah mbak tadi mbak bilang kan jam operasionalnya itu hari Senin sampai Jumat gitu kan hari kerja Weekend buka gak sih mbak? Sampai saat ini kita masih belum buka weekend karena masih ada keterbatasan di sumber daya manusia dan juga armadanya Tapi kemungkinan besar kami akan buka relawan yang juga nanti akan bisa membantu kami di masalah administrasi Jadi kemungkinan mungkin tahap 2 nya nanti akan bisa lebih panjang lagi jam operasional dan juga harinya gitu Nah resiko sepeda hilang ini kan kemungkinan besar terjadi gitu mbak? Ya betul Gimana sih mbak? Jadi kalau misalnya sepeda hilang pasti itu salah satu bagian dari resiko yang harus kami tanggung Tapi memang ketika screening atau mengisi form awal si pengguna ini tidak hanya memasukkan alamat rumah tapi juga kantor Jadi mereka diharuskan masukkan nama institusi kantornya makanya kita jadi bisa ada 2 double check gitu ya Rumah misalkan gak ini berarti kantornya ada karena kami juga minta dilampirkan tag pegawai Kalau misalkan mereka memang bekerja di satu institusi dan juga kelengkapan seperti si fotokopi KTP dan sebagainya Menurut kami itu jaring pengamannya sudah lumayan Nah untuk mengurangi kerepotan ketika nanti mau pinjam lagi makanya ketika ada peminjam yang Minjamnya lebih dari sekali dan database sudah masuk itu mereka bisa langsung pinjam Hanya dengan ngisi bilang besok ya saya mau ambil atau hari ini saya mau ambil kalau ada sepedanya Jadi mereka udah gak usah isi form lagi gitu Jadi memang untuk kalau yang pinjam pertama kali memang akan mengisi form yang akan lebih lengkap gitu Oke nah untuk perawatan sepeda ini gimana Mbak? Apakah rutin disemprot disinfektan atau gimana? Jadi karena selama masa pandemi ini kami hanya bisa meminjamkan satu sepeda satu orang satu hari Untuk menghindari kontak yang terlalu banyak di sepedanya gitu Jadi karena takutnya kalau satu sepeda dipakai misalkan 2-3 orang dalam satu hari Nanti kami tidak bisa menjamin kebersihannya Tapi kalau untuk mekanismenya ketika orang meminjam Di depan ketika mereka mau ambil kita semprot dulu kita lap di depan peminjamnya Nanti ketika mereka kembali kita semprot lagi di lap juga di depan mereka juga gitu Jadi pasti akan selalu diberikan disinfektan dan dibersihkan gitu Mbak boleh di infoin gak ke The Tickers nih yang lagi nonton Alamat lengkapnya untuk pengambilan sepeda dan dua titik tadi yang Mbak bilang Pembalian sepedanya itu dimana aja Mbak? Jadi sepeda berbagi ini beroperasi dari Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 7 malam Hotline ini bisa langsung di cek di Instagram dan Twitter kami Dan titik penjemputan lokasinya itu di kantor ITDP Indonesia yang hanya 200 meter dari stasiun KRL Gondang Dia Dan hanya berjarak 1 km dari stasiun MRT Bundaran HI dan 750 meter dari halte Transjakarta Sarinah Nah pengembaliannya bisa kembali lagi ke titik awal dimana di kantor ITDP atau diparkir langsung di parkiran sepeda MRT Bundaran HI Terima kasih Mbak cukup Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya thank you Nah itu dia tadi detikers saya udah ngulik-ngulik soal sepeda berbagi dan bagi detikers nih yang gak punya sepeda tapi pengen tetep goes bareng temen-temen gitu kan Pengen jalan-jalan menikmati ibu kota boleh banget sewa sepeda di sepeda berbagi gratis pula Tapi jangan lupa untuk tetep ngasih form dulu ke pihak ITDP agar bisa diproses nah kurang lebih seperti itu Dan jangan lupa untuk jaga kepersihan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan pakai masker Dadah